Wah, ini skill yang sempat viral, banyak banget dipakai di tiktok maupun di banyak player ya guys Karena skill ini enak banget buat barbar, apalagi yang suka tabrakin musuh satu squad Ataupun yang suka maju tanpa mundur, terobos air lah bang Ini cocok banget buat kalian tipe yang belajar juga barbar Ini pas banget ya buat kalian semua Yang pertama kombinasinya itu kalian bisa gunakan Tatsuya, Kajiros, Jebibs, dan Kelly Kenapa kombinasi ini? Pasti kalian bertanya Tatsuya ini skill yang menurutku enak banget buat dipakai buat barbar, buat tabrakin musuh Karena skillnya itu kayak skill yang buat kita lari secepat kilat Dan juga skill ini berfungsi buat melarikan diri ataupun mengejar musuh Jadi ketika kalian mau ngejar musuh yang jauh jaraknya Dengan skill ini, itu bisa memperdekat dan mempercepat buat mengalahkannya Dan juga ketika kalian dikroyok, musuhnya terlalu banyak, kalian juga bisa melarikan diri dengan skill ini Dengan tambahan Kairos, kalian akan lebih mudah buat menghancurkan face musuh Karena ketika mode ngamuk, itu Kairos bakalan meningkatkan armor penetrasi kalian 100% Jadi armor musuh bakalan yang namanya cepat rusak Dan damage-nya itu bakalan masuk secara ya 100% guys Jadi bakalan masuk banget tuh Damage face maupun face berapapun bakalan tertembus dan gampang buat rusak Dengan tambahan JBbis disini, kalian akan mudah memblokir damage-nya 8% Dan juga dilukarkan ke EP ya guys Nah Kairos ketika mode ngamuk ya guys EP-nya bakalan terus berkurang Jadi agar tidak sia-sia ketika berkurang Ada JBbis ya guys untuk pemblokiran ketika Ya pastinya damage-nya bakalan berkurang 8% Nah dengan tambahan Kelly untuk memaksimalkan dari skill larinya 6% Dan lebih enak buat lincah untuk barbar guys Kombinasi yang kedua, gak kalah keren juga guys Ada Skyler, Maro, Muko, Kapla Kombinasi ini buat support yang pengen barbar Satu tim dengan musuh yang ada di depan kalian Itu kalian bisa support dengan Skyler ya guys Nah Skyler ini enak banget buat barbar Karena skill ini buat menghancurkan blue wall musuh Biasanya ketika musuh memasang blue wall Itu ketika sekarat atau nolongin temennya Nah ketika itu kalian manfaatin buat skill Skyler diaktifkan ya guys Membantu juga buat ke racer-racernya juga Dengan tambahan Maro disini memaksimalkan dari skill Damage buat yang namanya jarak Jadi semakin jaraknya jauh Damage-nya bakalan tinggi 25% Dan musuh yang ditandai itu dapet damage tambahan Cocok banget dipandukan dengan Muko Karena Muko ini bisa menandai dua orang sekaligus ketika menggunakan awakeningnya ya guys Jadi bakalan enak banget tuh damage-nya bakalan bertambah Nah dengan adanya kapelah disini kalian bisa memaksimalkan senjata kalian Untuk nge-heal temen kalian yang dekat ataupun jauh Pastinya buat racer-racer kalian ya cuy Kombinasi yang selanjutnya gak kalah keren juga guys Ada skill Krono, Hayato, Luna, dan Kelly Nah kombinasi ini bisa dibilang kombinasi yang pasaran Dan pastinya kenapa viral? Karena ya semua orang banyak banget yang pake Adanya Krono memaksimalkan buat barbar kita Itu lebih enak dan nyaman Karena bisa bertahan ataupun menyerang ketika skill Krono Dan juga bisa menyelamatkan ketika kalian itu di posisi yang bener-bener tidak diuntungkan Dengan tambahan yang namanya Hayato Memaksimalkan dari armor penetrasinya bakalan meningkat 5% Dan juga damage fatal bakalan berkurang 2% Saat darah kalian berkurang 15% pastinya Nah disini kalian dengan tambahan Luna Itu bakalan lebih cepat buat nembak Retopairnya bertambah 8 hingga 15% Jadi bakalan lebih enak banget tuh Dan juga bisa ditukarkan ke kecepatan gerak Dengan tambahan Kelly memaksimalkan dari skill larinya Buat 6% ketika mau menggocek-gocek ke arah musuh guys Kombinasi yang selanjutnya gak keren juga guys Ada Alok, Karolin, Hayato, dan Kelly Kombinasi ini untuk memaksimalkan dari skill yang banyak banget dipakai buat player-player Yang ingin barbar karena ada Alok Itu kalian bisa buat larinya akan bertambah 15% Dan juga bertambah darah kalian 5 HP per detik Nah setara 50 HP per 10 detik Dengan tambahan Karolin untuk memaksimalkan dari Penggunaan shotgun akan meningkat kecepatan berlarinya 16% ya cuy Pastinya dengan tambahan Hayato untuk memaksimalkan armor penetrasinya Jadi bakalan bisa gampang buat di dua jarak dekat Karena bakalan meningkat 5% dan juga damage fatalnya bakalan berkurang 2% Jadi bakalan bisa nabrakin musuh dengan nyaman, aman, dan tentram adanya Kelly ya guys Untuk memaksimalkan dari kecepatan berlarinya 6% Jadi ketika memegang shotgun, plus Alok, plus Kelly Itu setara dengan 30 lebih move on speed ya guys Jadi bakalan lebih enak buat lawan musuh yang ada di depan kalian Kombinasi yang selanjutnya Ini kombinasi yang menurutku bisa dibilang buat barbar Gak, gak apa ya guys, gak bakalan mati-mati Susah banget dimatiin ya guys ya Tapi kalau kalian susah jago, cuy member siwagishiregar Biar gampang jago ya bro Dicek pin komen di atas, di cek link di deskripsi Atau salin linknya di Google ataupun ke Chrome ya guys Nah kombinasinya ada Saini, Lequeta, Antonio, dan Sunny Kombinasi ini bener-bener buat nano shield kalian Ataupun pelapis di atas face yang warna biru guys Itu bakalan full Jadi susah banget ditembusnya Jadi bakalan damage-nya gak bakalan masuk Dengan Saini, kalian ketika mengaktifkannya Setiap kalian menjatuhkan musuh, dapet cover-an dari nano shield-nya Dengan tambahan Lequeta, kalian dapet juga nano shield 50 Dengan tambahan Antonio, kalian dapet juga nano shield 40 Dengan tambahan Sunny, ketika mengaktifkan skill Seperti Saini, ataupun skill aktif ya guys Itu dapet yang 40 guys Jadi wah itu gak habis-habis sih nano shield-nya Ketika kalian melawan musuh Pantes aja buat barbar makin gacor Karena kombinasi viral ini ya bro Nah menurut kalian dari kelima kombinasi ini Yang menurut kalian itu wah ini sih enak banget buat dipake sih Atau ada lagi yang belum saya bahas kombinasi barbarnya Kalian bisa komen aja di bawah ya Jangan lupa buat kalian semua yang mau jago semua Di like juga, di share juga ke teman-teman Dan di subscribe Jangan lupa ya guys ya Nah buat yang request-request bang kombinasi ini belum dibuatin Kalian bisa komen aja di bawah ya Oke saya Agustin Dekar Cabut dulu boy Sub indo by broth3rmax